Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UEMetro News bersama saya Indah Putri Amalia Adha dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sivika UEMetro Pemirsa Universitas Muhammadiyah Metro melauncing buku Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Pembinaan Manajerial Kepemimpinan Acara ini berlangsung di Gedung Humas Internasional pada Jumat 26 April 2024 Universitas Muhammadiyah Metro launching buku AIK dan Pembinaan Manajerial Kepemimpinan Acara ini berlangsung di Gedung Humas Internasional Universitas Muhammadiyah Metro pada Jumat 26 April 2024 Acara ini disaksikan langsung oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan dihadiri oleh beberapa rektor dari wilayah Lampung Antara lain, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu, serta para petinggi kampus lainnya Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Nyoto Suseno, mengungkapkan bahwa kita perlu menggagas hal-hal baru yang belum pernah dilakukan orang lain Oleh karena itu, setelah memiliki visi, kita harus mempertimbangkan dengan matang langkah-langkah yang akan diambil Nyoto Suseno juga meminta arahan dan motivasi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah agar ke depannya Universitas Muhammadiyah Metro menjadi lebih baik lagi Dalam memberikan motivasi, Irwan Akib selaku Ketua Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjelaskan bagaimana membangun Fakultas Kedokteran Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang agar impian tersebut dapat terwujud Ia juga berharap pertemuan hari ini menjadi kesempatan untuk memperkuat jalinan silaturahmi dan dapat mendorong perkembangan Universitas Muhammadiyah Metro Tentu pertama, kita berharap bahwa silaturahmi hari ini membawa masa positif bagi perkembangan W Metro Dalam pandangan kami, W Metro cukup mengalami perkembangan yang begitu pesat Sehingga harapan kita ke depan jauh lebih berkembang lagi Hari ini kita mengadakan silaturahmi dialog, sharing pengalaman, berbagi pengalaman Baik pengalaman yang kami alami ketika, karena saya juga pernah jadi rektor Jadi saya punya pengalaman bagaimana membawa sebuah kampus yang tadinya Ya istilahnya orang yang jadi kampus yang dicibir lah ya, kemudian-kemudian menjadi besar Nah itu penting sekiranya untuk, semangat itu penting kita bangun Semangat bahwa dengan niat kita yang baik untuk membangun pendidikan Muhammadiyah di kota Metro ini Kemudian semangat kebersamaan, membangun komunikasi dengan semua pihak Baik internal maupun eksternal, insya Allah W Metro akan jauh lebih bagus lagi ke depannya Tentu juga saya ingin menyampaikan selamat kepada teman-teman di W Metro Yang sudah menerbitkan buku Aika, Aika 2 dan Aika 4 Yang tentu akan menjadi pedoman bagi teman-teman dosen Aika di dalam pembelajaran Aika Karena apapun juga alislam kemuhammadiyah ini nafasnya perguruan tinggi Muhammadiyah Itu menjadi penting saya kira Kita sekali selamat, semoga ke depan W Metro semakin jaya, semakin sukses Bersama dengan kita semua Terima kasih Baik, terima kasih Jadi hari ini kita menghadirkan PTM di Provinsi Lampung Kebetulan kita kehadiran tamu yang istimewa Salah satu ketua PP Muhammadiyah Yang pengalamannya juga sudah pernah mengelola perguruan tinggi Muhammadiyah Dari posisi kelas bawah menjadi universitas yang luar biasa Karena tadi beliau menyampaikan banyak hal Banyak prinsip-prinsip yang beliau sampaikan Di antaranya adalah kita harus memikirkan hal-hal yang baru Yang orang belum pernah kerjakan Tapi kita segera kerjakan lebih dulu Itu satu Yang kedua Dalam pengelolaan perguruan tinggi tentu Itu ada yang sepakat, tidak sepakat dan lain sebagainya Sehingga setelah kita punya visi Tentu kita harus perjuangkan itu Dan tadi beliau sampaikan Kalau perlu kita tutup telinga kita Tapi kita tetap jalan maju bergerak Kemudian yang hal yang paling penting disitu adalah Tetap dilakukan komunikasi yang baik Sehingga ide inisiatif kita itu bisa dijelaskan Bisa diterima oleh kawan-kawan yang lain Sehingga semua bisa mendukung dan bisa bergerak maju Sehingga Universitas Muhammadiyah Metro terutama Juga kawan-kawan dari Universitas di Lampung ini Dengan inisiatif dan kerja keras serta keyakinan untuk maju membangun Universitas ini Bisa berkembang jauh lebih cepat Kemudian terkait launching buku Ini terima kasih Pak WR4 Ini memang sudah digagas selama ya Bahwa ada pedoman tentang Aika dari PP Muhammadiyah Terkait dengan Aika ini pedomannya sudah ada silabusnya jelas Tetapi bukunya ini setiap dipertemuan PT MA ini Keliatannya masing-masing belum ada Sehingga kami mendorong dari tim Aika Yang di leading sektornya WR4 untuk melahirkan buku Aika Aika 1, Aika 2, Aika 3, Aika 4 Aika 1 dan Aika 3 insya Allah posisinya sedang draftnya sudah Sedang di review oleh percetakan ya sudah ya Kalau yang di internal validasi dan sebagainya sudah Tapi ini barangkali layoutnya lah yang Aika 1 dan Aika 3 Sedangkan Aika 2 dan Aika 4 itu Alhamdulillah sudah terbit Karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan semester depan ini Akan digunakan dan hari ini sudah dilaunching Terima kasih pada Prof Irwan Akib yang hari ini bisa Melaunching buku tersebut Mudah-mudahan itu bisa digunakan Baik di internal UM Metro ataupun PT MA yang lain Demikian saya kira terima kasih Demikian UM Metro News sore kali ini Saya Indah Putri Amalia Adha pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!